Maka langsung saja kita simak kepada Ustadz Budi Asari LC Persilahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladhi alafah Baina kulubina Fasbahna binirmatihi ikhwana Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'ad Teman-teman Para pemersatu umat ini Saya bersyukur sekali Hari ini malam mingguan bersama orang-orang soleh seperti antum Di tengah kuyuran keberkahan Berkah sekali, berkah yang tidak putus Semoga Allah turunkan keberkahan dan Allah jauhkan musibahnya Teman-teman yang baik Kalau orang berkeringat enggak nyaman kenapa antum senang berantem Kan enak begini cuacanya Ini persatuan itu seperti ini Senyaman inilah persatuan itu Seteduh inilah suasananya Alhamdulillah sudah Kita dengarkan bersama tadi Materi Dari guru kita bersama Ustadz Maman Hafizullah Ta'ala Bahkan Masya Allah beruntun ya Dari mulai Ustadz Roni tadi Baik Saya Hanya ingin menjadi pelengkap di belakang Teman-teman terdhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini Kita harus sepakat bahwa Kita ini diperintah Allah untuk bersatu Bukan untuk bertikai Tidak satu ayat di Quran yang bicara itu Tidak satu hadis Nabi menyampaikan itu Ketika Allah berfirman Wa'atassimu bihablillahi jami'awwala Tafarroku Pegang tekuhlah tali Allah Jangan kalian bercerai berlain Wa la tanazau Fatafshalu Watadha bari hukum Wasbiru Jangan kalian bertikai Ini surat Al-Anfal Jangan kalian bertikai Jangan kalian bertikai Karena kalau kalian bertikai Masalahnya ada dua Pasti yang terjadi dua Asal kalian bertikai dua yang terjadi Fatafshalu Maka kalian gagal Semua rencana antum akan gagal Gara-gara bertikai Satu Yang kedua Wa tadha bari hukum Kata tadhaba itu pergi Rih Kata rih itu asli artinya angin Rih itu asli artinya angin Jadi rih hukum angin kalian Dan Quran berkali-kali menggunakan kata rih Yang fungsinya adalah Untuk Menghancurkan Sebuah kekuatan yang bisa Menghancurkan Jadi power kalian Rih hukum Power kalian Akan pergi Akan hilang Jadi dua itu Satu Gagal Dua Kehilangan kekuatan Wasbiru Kata Allah Wasbiru Yang sabar Jadi Bersatu ini perlu kesabaran Teman-teman Ya sabar Kalau tidak sabar-sabar Yang terjadi adalah Tersinggung sedikit Ngamuk Ya kan Begitu Dibantah sedikit Marah Saudaranya Bicara apa Panjang lebar Bicaranya Makanya Allah katakan Wasbiru Yang sabar 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 Ini saudara saya Sabar Salaman sudah menyampaikan Kaidah-kaidahnya Saya hanya ingin Menyampaikan Teman-teman bahwa Sesungguhnya Perbedaan Allah ciptakan Di muka bumi ini Perbedaan itu Sebenarnya Tabiat Biasa Tabiat Loh justru kita ini Semakin indah Dengan perbedaan Nah kalau di muka bumi Isinya laki Semua kira-kira Gimana Bagaimana Kalau di bumi ini Isinya perempuan Semua Indah Perbedaan laki dan perempuan Indah Betul Waktilafu'al sinatikum Wa'alwanikum Perbedaan Lisan kalian Bahasa Ya kan Di sini ada bahasa Sunda Di tempat lain ada bahasa yang lain Berbeda lisan kalian Berbeda warna kulit kalian Perbedaan indah Maka perbedaan itu tabiat Asal dia bisa Diatur Diatur Diminish dengan baik Maka dia adalah Sebuah keindahan Hanya Celakanya Kalau dia menjadi Pertikaian Dan perpecahan Baik Teman-teman Terhamati Allah Saya hanya ingin Menguatkan Apa yang sudah disampaikan Oleh usaha-usaha kita Bahwa Sebenarnya Semestinya Kalau kita mau Berbicara tentang Berbedaan Bagaimana Menyikapi Berbedaan Tentu Teladan terbaik Adalah Rasul Hari ini Saya mohon maaf Saya pernah Mendengarkan Apa waktu itu ya Pokoknya ceramah Entah khutbah Entah apa Karena saya hadir Mendengarkan khutbah mungkin Atau saya lupa Atau ceramah Ramadan Karena saya hadir Mendengarkan Tema yang diberikan Panitia itu Tentang persatuan Tapi Masya Allah Ustadznya Bukan yang bahas Persatuan Bahas perpecahan Sulit sekali Kita membahas Persatuan Judulnya Sudah dikasih Persatuan Yang dibahas itu Kalau orang paham Ini pecah lagi orang Masya Allah Sulit sekali Kita membahas Karena Karena dia ingin Katakan bahwa Yang namanya Persatuan Itu yang Satu Akidah Abis itu Buntutnya panjang Ini saja Pembahasan Satu Akidah Ini teman-teman Nanti akan saya Sampaikan Antum Supaya Antum tahu nanti Tentang tema Satu Akidah ini Kayak apa penjelasan Antum Sebenarnya Saya tidak pakai Generasi belakangan Saya pakai Generasi sahabat Nabi langsung Yang sudah diberikan Stempel Quran Sudah diberikan oleh Nabi Sebuah jaminan Generasi terbaik Baik Nanti akan kita lewati Insya Allah Jadi perbedaan Pendapat itu Sudah hadir Bahkan sejak Nabi masih hidup Itu bukti bahwa Mustahil Antum Satukan kepala ini Kalau ngumpul disini Tiga ribu orang Tiga ribu ini Beda kepala Masing-masing Punya pendapat Wajar Sah Sah ya Dan bersyukur Di dalam Islam Ulama fikih Yang Dikenal itu Empat itu Ya kan Imam Bu Hanifa Imam Malik Imam Syafi Imam Ahmad Coba kalau seribu Ulama fikih banyak Cuma pendapatnya Masuk semua Di tercover Di empat ini Coba kalau kemudian Sangat banyak Ya kan Wom kita Empat ini saja Tidak bijak Menyikapinya Maka teman-teman Mari kita belajar Belajar bersatu Bukan belajar Bertikai Belajar bersatu Memang harus sabar Wasbiru Yang sabar Jadi Teman-teman Sebelum Allah amanahkan Kebesaran Di muka bumi Bagi Para sahabat Nabi Para sahabat Nabi itu Sudah dilatih Oleh Allah Dan Rasulnya Di antaranya Dilatih Bersatu Dilatih Menyikapi Perbedaan Tanpa Menimbulkan Perpecahan Harus latihan dulu Jangan bicara Kebesaran Oh kita ini Urusan sepeli saja Berantem Kadang-kadang Lucu Saya mendengarkan Orang berantem Itu kalau di media sosial Ya kan Lucu kadang-kadang Dan kalau saya Boleh menilai Yang sini salah Yang sini salah Coba bayangin Berantem Dua-duanya salah Apa gak cakep itu Aduh bisa Bayangkan itu Sudah gitu kan Itu diperlihatkan Jadi kita memperlihatkan Kebodohan kita Masing-masing Saya Ketika menyuarakan Tentang persatuan ini Muncul pula Komentarnya Ini kalau ini Ini madhab Persatuan Ada aja kalimat Masya Allah Indah sekali Negeri ini Karena memang di kita ini Ah lulu komentar Insya Allah Indah Antum kalau punya Ilmu yang dalam Antum melihat Generasi salafus soleh Dahulu Antum akan menjumpai Betapa janggalnya Cara berpikir kita hari ini Bahkan tentang ilmu Kita akan lewati Kalimat-kalimat sini Akan saya tunjukkan Buktinya nanti Belakang Baik Jadi perbedaan itu Mulai muncul Hadir Rasul masih hidup Perbedaan sudah ada Saya tadi tidak menyimak Ustaz Maman Karena saya datang juga Agak terlambat Saya tidak tahu Apa Ustaz Maman Ustaz Maman Bercerita tentang Hadis sangat terkenal Yang selalu dibawa Oleh para ulama Hadis Muthafa'ali Tentang Tema Tidak sholat asar Kecuali di Yahudi Bani Quray Tadi sudah dibahas Oke Kalau itu saya punya Satu pertanyaan Jangan sholat asar Kecuali di Bani Quray Pertanyaan saya Pertanyaan saya Waktu Nabi Menyampaikan itu Kemudian kok Prakteknya jadi Dua berbeda Betul ya Dua berbeda Prakteknya Pertanyaan saya Apakah Nabi Waktu menyampaikan Menginginkan Dua-duanya Atau menginginkan Salah satunya Paham pertanyaan saya Paham atau tidak paham Paham Atau tidak paham Oh saya ulangi Karena Nabi katakan Jangan sholat asar Kecuali di Bani Quray Ternyata begitu Sahabat pulang Ke Nabi kan Ternyata prakteknya Ada dua Yang satu Benar sholat asar Di Yahudi Bani Quray Dan waktu asar Sudah habis Yang satu Sholat di jalan Belum nyampe Yahudi Bani Quray Dan sholat Di jalan Pertanyaan saya Apakah Nabi Waktu bersabda Sebelum berangkat itu Apakah Nabi Menginginkan Dua-duanya Atau salah satunya Nah, nah, nah Ini dianalisa ulama Bukan begitu Kalau Allah dan Rasulnya Tahu Sekarang saya katakan Subhanahu Terus selesai Saya tinggal katakan Wallahu'alam Wallahu'alam Iya kan Iya Ini semua dianalisa ulama Ini para ulama Semua bicara panjang lebar Tentang peristiwa ini Termasuk ini Pertanyaannya Apakah Karena begini Ini mudah Dianalisanya Mudah Ahli ilmu Menganalisa Ini mudah Menekat dengan Perangkat ilmunya Apakah Nabi Menginginkan Dua-duanya Atau Nabi Menginginkan Salah satunya Waktu Nabi Mengatakan Jangan Sholat Ashar Kecuali Di Bani Quraidho Yang satu Sholat Ashar Di Bani Quraidho Tapi Waktunya Sudah habis Yang satu Sholat Di tepat Waktunya Tapi Belum Di Bani Quraidho Gara yang sempurna Gara yang sempurna Gara yang sempurna Pertanyaannya Apa Nabi Ingin dua-duanya Para ulama Jelas Katakan Tidak mungkin Nabi Ingin satu Tidak dua-duanya Satu yang Nabi Ingin Jelas kok Kalimatnya Jangan Sholat Ashar Seorangpun Di antara Kalian Kecuali Di Bani Quraidho Nabi Satu Yang Nabi Ingin Satu Lihat terus Kenapa Ketika Yang Nabi Ingin Satu Kemudian Pecah Jadi dua Lihat terus Kenapa Nabi Menyikapnya Dengan Senyum Tidak Dikomentari Tidak Dibilang Kamu Salah Kamu Bener Terus Kenapa Apakah Kemudian Di peristiwa Seperti ini Masih relevan Antum Mengatakan Bahwa Kebenaran Itu satu Dan tidak Berbilang Saya hormati Ini kalimat Para ulama Baik Tapi Bolehkah Kita berkata Apakah Kemudian Di peristiwa Seperti ini Kemudian Antum Menggunakan Kaidah Ini Kebenaran Itu satu Tidak Berbilang Oke Pertanyaan Kedua Apakah Nabi Akan Membiarkan Ketika Terjadi Sebuah Kemungkaran Di depan Mata Nabi Ada Kemungkaran Dibiarkan Disenyumi Mustahil Itu kaidah-kaidah Dalam Islam Kalau Nabi Senyumi Berarti Apa Berarti Hah Kalau Nabi Senyumi Apa Artinya Tidak Mungkin Mungkar Betul Antum Nyambung Dengan Saya Tidak Mungkin Mungkar Nabi Mustahil Membiarkan Sebuah Kemungkaran Mustahil Kalau Ada Kemungkaran Di depan Mata Nabi Pasti Langsung Oleh Nabi Ditegur Pasti Tetapi Ketika Nabi Senyumi Dua-duanya Bukankah Kemudian Kita Boleh Katakan Loh Kalau Gitu Tidak Ada Yang Mungkar Tidak Ada Yang Mungkar Tapi Berbeda Nabi Mau Satu Itulah Indahnya Itulah Indahnya Kenapa Lihat Dua-duanya Tidak Ada Yang Sempurna Tadi Saya Saya bilang Yang Salat Asar Di Bani Kuroidah Waktu Asarnya Habis Yang Salat Tepat Waktunya Belum Habis Waktunya Tapi Belum Sampai Yahudi Bani Kuroidah Dan Antum Akan Jumpai Masalah Begini Di dalam Kehidupan Dalam Hukum Syariat Ini Itu Sangat Amat Banyak Saya Saya Contoh 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 Praktek Maka Enggak Usah Berantem Berantem Kalau Enggak Punya Ilmunya Saya Contoh Begini Antum Sebelum Tidur Solat Witir Eh Ternyata Bangun Juga Sebelum Subuh Muncul Pertanyaan Kalau Saya Tahajud Lagi Bangun Sebelum Subuh Saya Tahajud Apakah Saya Perlu Witir Lagi Apa Jawaban Antum Enggak Sepakat Enggak Fikir Siapa Antum Enggak Itu Dari Mana Ceritanya Oh Sudah Witir Didepan Tadi kan Sebelum Tidur Sudah Witir Antum Tahu Witir Itu Oleh Nabi Disebut Sebagai Ibadah Penutup Malam Saya Masih Bangun Sebelum Subuh Harusnya Penutup Ibadah Malam Saya Sholat Witir Ayo Masih Berpendapat Sama Dari Tadi Jelas Nabi Katakan Ibadah Penutup Malam Itu Witir Gimana Masih Bertahan Atau Kita Berpindah Pendapat Oh Kalau Sholat Witir Bagaimana Sholat Witir Nabi Mengatakan Tidak Ada Dua Witir Dalam Satu Malam Sudah Makanya Enggak Usah Berantem Wong Ilmu Kita Cetek Dangkal Sekali Senang Banget Berantem Ada Pendapat Ulama Yang Lain Ada Pendapat Yang Lain Begitu Bangun Tidur Sholat Satu Rokat Dan Salam Niatnya Untuk Menggenapi Witir Yang Sebelum Tidur Kemudian Jadi Genap Oke Begitu Sudah Genap Berarti Saya Belum Witir Kemudian Witirlah Diakhir Setelah Setelah Saya Tahajud Sebelum Subuh Maka Witir Saya Oke 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 Ini Pendapat Ulama Semua Luar Biasa Tapi Masuk Saya Lihat Sejak Kapan Sholat Satu Rokat Menggenapi Witir Ada Perintahnya Apa Antum pernah Jumpai Nabi Memerintahkan Untuk Menggenapi Genapilah Sholat Musa Burakaat Pernah Tidak ada Loh bagaimana Kita ngarang Ibadah Katanya Nggak boleh Ngarang Ibadah Sekarang Antum Paham Ini tema Ini Nggak ada Yang sempurna Antum Ngambil Yang ini Nggak Sempurna Antum Ngambil Yang Tidak Witir Loh Witir Antum Bukan Ibadah Penutup Kalau Antum Witir Lagi Berarti Antum Witir Dua Kali Dalam Semalam Antum Genapi Satu Rokaat Nggak Pernah Ada Perintah Satu Rokaat Paham Teman Dan Itu Banyak Sekali Sangat Banyak Yang Begitu Itu Modelnya Begitu Nah Maka Apa yang Nabi Sampaikan Sampaikan Kenapa Nabi Senyumi Itu Agar Jadi Pelajaran Kita Sampai Hari Ini Tentang Menyikapi Perbedaan Dalam Keputusan Itu Dan Istihan Dan Serahkan Pada Ahlinya Sahabat Juga Mengisahkan Kisah Lain Waktu Mereka Pergi Jihad Bersama Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Waktu Waktu itu Sahabat Puasa Kemudian Sebagian Dari kami Berbuka Karena Perjalanan Satu Safar Dua Mojihad Antum Bisa Bayangkan Maka Sebagian Kami Berbuka Sebagian Kami Tetap Puasa Dan Tidak Saling Mencelah Antar Keduanya Itu Kalimat Sahabat Bisa Enggak Gitu Yang Puasa Tidak Bilang Antum Gimana Batalkan Puasa Enggak Jelas Anda Tau Safar Ini Ini Belum Boleh Buka Puasa Yang Buka Puasa Bukan Kemudian Bilang Ini Safar Antum Tidak Tau Ruh Sahabat Mas Allah Tidak Belajar Fikir Sesungguhnya Allah Cinta Ruh Diambil Sahabat Mengatakan Sebagian Kami Buka Sebagian Kami Tetap Puasa Dan Tidak Saling Mencelah Antara Keduanya Bisa Enggak Begitu Makanya Teman Belajarlah Bersaudara Dulu Sebelum Berbeda Pendapat Perbedaan Itu Akan Hadir Antum Enggak Usah Belajar Berantem Akan Berantem Tapi Antum Harus Belajar Bersaudara Belajar Bersatu Jadi Di zaman Nabi Nabi Masih Hidup Itu Perbedaan Terjadi Apalagi Setelah Nabi Wafat Tetapi Yang menjadi Masalah Adalah Bagaimana Cara Kita Bersikap Terhadap Perbedaan Dan Bagaimana Generasi Terbaik Itu Bersikap Terhadap Perbedaan Baik Lihat Teman-teman Ini Luar biasa Perbedaan Para sahabat Nabi Sallallahu Alih Wasallam Ini Tadi Saya bicara Fikih Kan Kemudian Bahkan Nanti Ada Pembahasannya Sampai Level Akhidah Wah Ini Berat Masuk Akhidah Masuk Sahabat Beda Pendapat Masalah Akhidah Ya Wah Serius Sahabat Beda Pendapat Masalah Akhidah Ya Jadi Hati-hati Mengeluarkan Kalimat Jangan Berbeda Pendapat Ini Urusan Akhidah Saya tunjukkan Sahabat Beda Pendapat Tidak Dalam Satu Masalah Saja Pada Beberapa Masalah Di Urusan Akhidah Wah Ini Hantu Mulai Bingung Mukanya Tenang Tenang Supaya Kita Tahu Bahwa Masya Allah Teman-teman Ini Lautan Ilmu Yang Tak Bertepi Kita Cuma Di Tepinya Doang Di Tepinya Aja Buru-buru Kita Masukkan Kaki Kecipratan Air Jenggak Padahal Ilmu Ini Tak Bertepi Bisa Bayangkan Bagaimana Jauhnya Kita Maka Jangan Buru-buru Memfonis Orang Saya Minta Antum Tidak Beradu Fatwa Berantem Kirim-kiriman Fatwa Itu Kalau Kalau Ulamanya Hidup Kalau Ulamanya Hidup Apa Mereka Rito Kalau Ulamanya Dihadirkan Apa Mereka Rito Fatwanya Diadu Kemudian Antum Pecah Subhanallah Mari kita Fikirkan Serbu-serbuan Mari belajar Bersatu Nabi Wafat Langsung Muncul Perbedaan Perbedaannya Besar Tidak Sederhana Perbedaan Tentang Kepemimpinan Siapa Yang harus Menggantikan Rasul Sebagai Pemimpin Umat Ini Kisah Yang sangat Terkenal Di Sakifah Bani Saida Dialog Hangat Silahkan Antum Baca Selengkap Lengkapnya Dari Mulai Bagaimana Mereka Berdialog Berbeda Jelas Nyata Berbeda Orang-orang Ansar Mengatakan Minna Amir Wa Minkum Amir Kita Setara Kita Di antara Kita Boleh jadi Amir Boleh Pemimpin Kalian Juga Boleh Jadi Pemimpin Orang-orang Muhajir Menjawab Tidak Anda Kamu Boleh Lihat Quran Lebih Mendahulukan Bicara Muhajir Baru Bicara Ansar Ngerti Maksudnya Bicara Muhajir Baru Bicara Ansar Lil Fukro Il Muhajir Al Ladina Ukriju Min Diarihim Wa Amwal Him Yabtaguna Fadla Min Allahi Wa Ridwana Wa Insurun Allah Wa Rasulah Ula Ikah Mus Sadikun Wall Ladina Tabawa Udara Wal Iman Itu Muhajir Yang Ini Ansar Begitulah Dialog Angkat Terjadi Di antara Para Sahabat Nabi Tentang Siapa Siapa Yang Mimpin Pertemuan Itu Diawali Dengan Perbedaan Yang Cukup Tajam Tapi Diakhiri Dengan Mufakat Ayo Bisa gak Begitu Dimulai Majelis ini Dengan Perbedaan Sangat Tajam Tapi Kita Akhiri Dengan Mufakat Semua Sepakat Membayat Abu Bakar As-Siddiq Radillah Bisa Kalau Belum Bisa Jangan Berantem Dulu Karena Begitu Kita Mulai Dengan Perbedaan Kita Akhiri Dengan Perpisahan Nampaknya Persaudaraan Kita Sampai Disini Saja Subhanallah Ini Persaudaraan Mahal Teman-teman Mahal Jangan Dicederai Baik Saya Tunjukkan Bagaimana Adab Akhlak Luar Biasa Kalau Perbedaannya Antara Kelompok Dengan Kelompok Itu Sudah Biasalah Dan Kita Akan Mengatakan Disini Pak Benar Oh Mungkin Disini Benar Itu Wajar Tapi Saya Tunjukkan Perbedaan Satu Orang Berbeda Dengan Semua Orang Ini Tidak Sembarang Konsepnya Satu Orang Berbeda Dengan Semua Orang Yang Kalau Satu Orang Berbeda Dengan Semua Orang Wah Kita Akan Keluarkan Antum Tidak Tidak Berjamaah Antum Ini Syah Kalau Dalam Bahasa Hadis Antum Menyendiri Lihat Semua Orang Mengatakan Begini Antum Ini Berbeda Dengan Jumhur Ternyata Tidak Tidak Begitu Abdullah bin Abbas Radila An Huma Abdullah bin Abbas Radila An Huma Teman Itu Berbeda Dengan Seluruh Sahabat Dalam Empat Permasalahan Ilmu Faro'id Waris Hukum Waris Sendirian Beliau Pendapat Ibn Abbas Itu Hanya Dianud Oleh Muridnya Atau Sampai Ngobrol Murid Sama Guru Kalau Kita Mati Dua-duanya Pendapat Ini Tidak Ada Lagi Yang Menjalankannya Padahal Yuk Saya Tunjukkan Saya Tunjukkan Antum Agak Pusing Pusing Karena Ilmu Faro'id Di kalangan Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Yang Yang Dikenal Sebagai Ahli Faro'id Adalah Zaid Bin Thabid Wa Afroduna Zaid Yang Paling Ahli Dalam Ilmu Faro'id Adalah Zaid Tajem Perbedaannya Dengan Abdullah Bin Abbas Zaid Dengan Abdullah Bin Abbas Zaid Orang Paling Ahli Dalam Ilmu Warisan Tapi Abdullah Bin Abbas Orang Paling Ahli Dalam Ilmu Quran Ilmu Faro'id Ngambilnya Dari Quran Coba Gimana Sekarang Teman-teman Masya Allah Beneran Teman-teman Saya ini Kalau Buka Kembali Bagaimana Ulama' Dulu Belajar Ilmu Bagaimana Mereka Berbeda Terus Saya Lihat Cara Hari Ini Kita Membahas Ilmu Menjadi Heran Saya Kita Hidup Di Zaman Apa Aneh Cara Belajar Ilmunya Cara Kita Membahas Ilmu Aneh Banget Ulama' Dulu Membahas Ilmu Dengan Runtutannya Urutan Seperti Apa Kemudian Di ujung Ternyata Kita Tidak Ketemu Berbeda Itu Sampai Hangat Antara Abdullah Bin Abbas Zaid Sampai Hangat Perbedaan Pendapat Sangat Tajam Bahkan Abdullah Bin Abbas Berbeda Pendapat Dengan Umar Umar Itu Masya Allah Umar Itu Sampai Dimimpiin Nabi Ya kan Waktu Nabi Masih hidup Mimpi Nabi Nabi Minum Susu Susunya Diserahkan Sisanya Ke Umar Nabi Ditanya Ya Rasulullah Apa Ta'wilnya Kata Nabi Ilmu Masya Allah Masya Allah Jadi Kalau Umar Bin Khattab Ilmunya Enggak Diragukan Abdullah Bin Abbas Itu Punya Pendapat Punya Pendapat Tentang Warisan Yang Berbeda Dengan Jumhur Sahabat Jumhur Sahabat Berbeda Dengan Jumhur Sahabat Tapi Kemudian Waktu Di Majlis Umar Abdullah Bin Abbas Enggak Berani Bicara Waktu Umar Masih Hidup Enggak Berani Bicara Nanti Berikutnya Setelah Zaman Umar Abdullah Bin Abbas Nanti Ditanya Ditanya Karena Pembahasan Contohnya Teman-teman Ini Gak Saya Masukkan Sedikit Ke Ilmu Faroid Di Ilmu Faroid Ada Pembahasannya Namanya Pembahasan Awl Al-Awl Al-Awl Itu Ketika Harta Warisan Dibagi Tidak Cukup Untuk Ahli Waris Kok Bisa Gitu Iya Iya Kok Bisa Gitu Iya Seorang Istri Meninggal Meninggalkan Suami Gak Punya Anak Dan Meninggalkan Dua Sodari Ini yang meninggal Ini Ninggalkan Suami Meninggalkan Dua Sodari Suami Dapat Berapa Setengah Dua Sodari Dapat Berapa Dua Per Tiga Yang Suami Bilang Saya Ambil Setengah Loh Kalau kamu Ambil Setengah Sisa Setengah Denggak Cukup Dia harus Dua Per Tiga Betul Yang Sodari Bilang Saya Dua Per Tiga Loh Kalau Dua Per Tiga Saya Sepertiga Padahal Haknya Suami Setengah Itu Namanya Awl Nah itu Para sahabat Mencoba Untuk Beristihat Termasuk Umar Zaid Beristihat Beristihat Sampai Istilahnya Memasukkan Jatah Atau Namanya Saham Wahmi Jatah Jatah Yang Sebenarnya Tidak Ada Untuk Supaya Bisa Dibagi Nanti Kisahnya Gitu Yang Untuk Pelajari Sendir Itu Panjang Ceritanya Zaid Zaid Umar Beristihat Abdul Bin Abbas Simple Dia Nanya Di Ayat Mana Kamu Jumpai Cara Nyelesaikan Faroid Dengan Cara Itu Zaid Dari 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 Mana Kau Jumpai Itu Contoh Lain Contoh Lain Ibu Bapak Di ilmu Faroid Ibu Bapak Jatahnya Sepertiga Kalau Ada Kalau Kalau Tidak Ada Anak Dan Tidak Ada Sejumlah Saudara Ya Anaknya Meninggal Dan Saudaranya Meninggal Baik Tapi Kalau Ada Anak Atau Ada Sejumlah Saudara Maka Ibu Dan Bapak Dapatnya Bukan Sepertiga Tapi Sepert Enam Karena Quran Mengatakan Tentang Yang Saudara Mengatakan Wainkanalahu Ikhwah Wawaristahu Abawahu Fali Ummih Sudus Kalau Yang Meninggal Itu Punya Beberapa Saudara Ikhwah Ikhwah Itu Banyak Tidak Satu Kemudian Bapak Ibunya Termasuk Ahli Waris Yang Masih Hidup Maka Jatah Ibunya Sepert Enam Baik Seluruh Sahabat Memutuskan Bahwa Asal Ada Dua Saja Saudara Bapak Ibu Ngambil Sepernam Ditolak Sama Abdul Bin Abbas Kalian Bagaimana Ceritanya Kata Ikhwah Di dalam Bahasa Arab Artinya Saudara Bentuk Katanya Jama Dalam Bahasa Arab Itu Ada Mufrod Musana Jama Mufrod Itu Satu Musana Itu Dua Jama Itu Banyak Kalau Al-Ah Satu Akhwan Atau Akhwain Dua Ikhwah Banyak Berarti Ikhwah Itu Minimal Tiga Bagaimana Kalian Bisa Putuskan Bahwa Asal Ada Dua Saja Maka Bapak Ibu Turun Dari Sepertiga Menjadi Sepernam Lihat Lebih Tepat Yang Mana Coba Lebih Tepat Yang Mana Menurut Abdul Abbas Atau Sahabat Lain Itu Tidak Ada Sahabat Saling Mencelah Antara Mereka Dalam Pendapat Itu Karena Mereka Semua Bicara Menggunakan Ilmu Kalau Dalam Bahasa Para Ahli Ilmu Namanya Wajhun Minan Nador Bahwa Ada Sisi Ada Sudut Ada Sudut Pemikiran Bukankah Begitu Abdul Abbas Menolak Seluruh Keputusan Sahabat Karena Abdul Abbas Jelas Kata Ikhwah Minimal Tiga Tanyakan Keseluruh Ahli Bahasa Arab Bukan Dua Kok Sahabat Berani Mutuskan Dua Apa Ngawur Gak Ada Ngawur Disini Gak Ada Ngawur Masyaallah Semua Ada ilmunya Begitu ya Jadi ilmu ini Lautan Teman-teman Ini Lautan Ilmu Ini Samudera Yang Tak Bertepi Tadi Makanya Hati-hati Kalau 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 Anda Mengatakan Mending Berkata Begini Ini Yang Saya Tahu Ini Yang Saya Jalankan Itu Jauh Lebih Bijak Kalimat Itu Tapi Kalian Katakan Ini Yang Sesuai Dengan Quran Waduh Ini Sesuai Dengan Sunnah Nabi Katakan Ini Yang Saya Pahami Ini Yang Saya Biasa Jalankan Ini Yang Saya Ambil Baik Segitu Hangatnya Sampai Abdul Abin Abbas Pernah Berkata Kemurid-murid Saya Ingin Kata Abdul Abbas Siapapun Yang Berbeda Pendapat Dengan Saya Dalam Urusan Warisan Tadi Duduk Depan Kaabah Di Sini Sama Saya Kemudian Kita Bermubah Di Sini Tapi Itu Tidak Dilakukan Itu Untuk Menunjukkan Bahwa Kalimat Sahabat Itu Bisa Tegas Tegas Kayak Gitu Tapi Itu Kalimat Tidak Menunjukkan Kebencian Tidak Menunjukkan Perpecahan Hanya Untuk Menunjukkan Bahwa Saya Berpendapat Ini Saya Sangat Bertanggung jawab Di hadapan Allah Saya Siap Bahkan Mubalah Pun Saya Siap Begitu Tapi Tidak Kejadian Makanya Antum Juga Jangan Niru Kalimat Ini Apa Adanya Begitu Antum Tiru Begini Beneran Berantem Jangan Pernah Ditiru Apa Adanya Ini Kan Kalimat Sahabat Iya Mereka Mengucapkan Kalimat Itu Uhwah Mereka Sudah Luar Biasa Segitu Hangatnya Perbedaan Antara Abdul Abbas Dan Zaid Kisah Terkenal Yang Sering Saya Ceritakan Begitu Di Majelisnya Uthman Khalifah Uthman Zaid Di Majelis Khalifah Uthman Abdullah Abbas Datang Zaid Sudah Selesai Urusannya Dengan Uthman Zaid Keluar Kemudian Abdullah Abdullah Abbas Berlari Segera Menyiapkan Kudanya Zaid Dituntunlah Kudanya Zaid Seperti Seorang Budak Yang Menyiapkan Untuk Majikannya Maka Zaid Mengatakan Lataf'al Hadaya Bena Ammi Rasulullah Jangan Kau Lakukan Ini Wahis Pupunya Rasulullah Jawaban Abdullah Abbas Beginilah Kami Diajari Untuk Menghormati Ulama Kami Zaid Membalas Kalau Gitu Saya Mau Pegang Tanganmu Keluarkan Tanganmu Dikeluarkan Tangan Abdullah Abbas Dicium Zaid Tangannya Abdullah Abbas Kemudian Abdullah Abbas Berkata Mengapa Kau Lakukan Itu Kata Zaid Beginilah Kami Diajari Untuk Memuliakan Ahlul Mabaid Nabi Kami Bisa Enggak Teman Diskusinya Hangat Sampai Seseru Itu Ujungnya Cium Tangan Bisa Enggak Kalau Enggak Jangan Dulu Berantem Iya Kayak Beginilah Dan Ini Satu Orang Abbas Satu Orang Satu Orang Di Hadapan Seluruh Sahabat Tapi Tidak Ada Satupun Sahabat Yang Tangan Hei Abbas Kamu Berbeda Dengan Jumhur Kamu Sudut Kamu Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Kalimat Sahabat Yang Yang Seperti Itu Keadanya Melukai Hati Saudara Yang Keadanya Itu Satu Orang Perbedaan Satu Orang Dengan Banyak Orang Itu Tidak Hanya Terjadi Pada Abdullah Bin Abbas Bahkan Terjadi Pada Aisyah Radul Anha Orang Paling Berilmu Dari Kalangan Wanita Orang Paling Dekat Dengan Nabi Sallam Dari Istri Istrinya Sehingga Wajar Memiliki Pemahaman Yang Luar Biasa Sampai Imam Az-Zarkashi Rahimullah Ta'ala Surah Ulang Besar Madhab Shafi Al-Imam Az-Zarkashi Rahimullah Ta'ala Sampai Nulis Buku Teman-teman Judulnya Al-Ijabah Li'iradi Mastadrokat Hu'a Aisyah A'las Sahabah Jadi Dikumpulkanlah Permasalahan Dimana Aisyah Berbeda Dengan Seluruh Sahabat Dijadikan Satu Buku Sendiri Oleh Imam Az-Zarkashi Rahimullah Ta'ala Nah Permasalahannya Sampai Pada Permasalahan Akhidah Hati-hati ya Loh Kalau gitu Akhidah Kita bisa Beda pendapat Bisa Ini buktinya Lupa Tapi kan Allah Esa Kalau itu Tidak Beda pendapat Karena Kulhu Allahu Ahad Ayatnya Jelas Gambla Tidak 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 Katakan Allah Itu Ahad Tapi ini Ada Permasalahan Akhidah Dan itu Tidak Satu Bahkan Aisyah Menolak Itu Di antaranya Peristiwa yang sangat terkenal Antara Abdullah bin Abbas Dan Aisyah Beristiwa Tentang Apakah Nabi melihat Allah Ketika Nabi Mi'raj Ketika Nabi Mi'raj Apakah Melihat Allah Abdullah bin Abbas Mengatakan Oh iya Melihat Allah Kan Diajak Diberikan Allah Perintah Kan Ya Melihat Allah Nah Disampaikan Pada Aisyah Kata Aisyah Abdullah bin Abbas Salah Rasul Tidak Pernah Melihat Allah Yang Dilihat Adalah Malaikat Bukan Allah Karena Allah Tidak Bisa Dilihat Saat Kita Masih Di Dunia Nanti Allah Dilihat Saat Manusia Masuk Surga Allah Wujuhu Yawma Idhin Naldirah Ila Rabbiha Naldirah Wajah Yang berseri-seri Di surga Yang akan Melihat Wajah Rabnya Kemudian Teman-teman Melihat Wajah Allah Masalah fikir Atau masalah Akidah Fikir Atau akidah Akidah Ulama Beda Beda Pendapat Kata Aisanda Salah Abdullah bin Umar Umar Ini ahli ilmu Semua Mereka Mengatakan Bahwa Orang yang Itu orang yang sudah meninggal itu Orang yang sudah meninggal itu Itu Tidak bisa mendengar kalimat kita Eh maaf Kalau Umar Kalau Umar Abdullah bin Umar Orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar kalimat kita Sudah dikubur Orang mendengar itu Kata sahabat Kami yakin Weng kami sendiri di perang badar Nabi yang bicara Waktu orang Tawanan Eh tawanan apa Korban Itu orang-orang yang mati Dari orang kafir Dilempar ke sumur kan Ditumpuk jadi satu di sumur badar Waktu ditumpuk di sumur badar Kemudian Nabi memanggil mereka Sampai sahabat bertanya Ya Rasulullah Apa mereka mendengar Nabi mengatakan Kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka Kami dengar sendiri Itu Nabi ada di badar Kata Isa Tidak benar Tidak benar Kemana kalian dengan ayat Inna kala tasma'ul Inna kala Inna kala tusmi'ul mauta Kemana kalian dengan ayat Bahwa Tidak bisa kamu membuat Orang Apa nanya Orang yang meninggal itu bisa mendengar Urusan Orang meninggal Bisa mendengar kalimat kita Masalah fikir atau akhidah Masalah fikir atau akhidah Jadi teman-teman Dalam hati Allah Itu sahabat berbeda pendapat Sampai begitu Dan Tapi ini semuanya Tidak membuat mereka pecah Tidak membuat mereka pecah Bahkan Sikap Sikap sahabat itu tetap stabil Tetap tenang Ketika Terjadi Ketika nyata-nyata Bahwa sedang Berhadapan dengan akhidah yang sesat Contoh Nyata Kurang bagaimana Merepotkan Merepotkan negara Kekhilafan saat itu Yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Talib Bagaimana Kurang merepotkannya Orang-orang Khawarij Dan Khawarij Itu nyata-nyata Kelompok sesat Akhidah sesat Nyata kalau itu Kurang merepotkan Bagaimana itu Kelompok Khawarij Semua orang disalahkan Semua orang dikafirkan Bahkan dihalalkan darah dan hartanya Mereka tidak peduli Mau itu sahabat Mau itu telah dijamin masuk surga Tidak peduli Mereka pakai dalil Mereka pakai ayat Dan seterusnya Sampai Kemudian Sampai kemudian Dialog Abdullah bin Abbas Dengan orang Khawarij Kemudian sampai Akhirnya terjadi Perang Antara Ali Ini sudah terakhir Ini kisah panjang Tapi proses terakhir sekali Bagi yang tetap saja Memerangi dan menyulitkan negara Maka diperangi oleh Oleh negara Itu setelah proses sangat panjang Dan penyadaran Dalam jumlah yang sangat banyak Yang sisain sedikit ini Yang sudah Tidak bisa lagi Disikapi dengan cara lembut Maka terjadilah perang Namanya perang Nahrawan Perang Nahrawan itu Antara kekhilafan Ali Dengan Khawarij Tidak ada yang tersisa itu Khawarij habis Nah Itu hadirin Dalam hati Allah Sudah segitu merepotkan Ali ditanya Ali Itu orang-orang Khawarij itu Kafir Apa mereka kafir Wah kita lagi jengkel Wah berbedaan pendapat Biasa saja kita bilang Fasih kafir itu orang Betah itu tidak jelas Karena tidak stabil Jiwa kita Ketidakstabilan itu Bermula dari ilmu Yang berilmu kita Yang pecik Iman kita yang bermasalah Betul Sahabat ya Allah Kita di Ali Sudah dicacimaki Sudah dihina Dikafir-kafirkan pula Padahal kalau semua orang tahu Siapa Ali bin Abi Talib Orang mulia itu Sepupu Nabi Menantu Nabi Ahli surga Kurang apa Ya kan Sudah gitu diperangi pula Subhanallah Begitu ditanya Ali Apa mereka kafir Kata Ali Minal kufrihum farru Enggak-enggak Mereka Justru lari Dari kekafiran Amunafikun Kalau gitu mereka munafik Kata Ali Al-munafikun Layad kurun Allah Ilakalilah Orang munafik Zikirnya sedikit Mereka dikirnya banyak Antum melihat Stabil jiwanya Gitu ya Teman-teman Kalau Antum belum punya jiwa stabil Jangan masuk perbedaan pendapatan Karena begitu Antum tersinggung Antum akan mengeluarkan kalimat Yang kalimat itu Menzolimi sodara Antum Sodara Antum Tidak berhak terhadap kalimat itu Tetapi Antum Keluarkan kalimat Dan mencederai Dan Antum sudah menzolimi dia Bahaya Kalau gitu siapa mereka Ikhwanuna Bagau alayna Sempet-sempetnya Ali masih ngomong ikhwan kita Itu ikhwan kita Sodara-sodara kita Tapi zolim pada kita Iya teman-teman Iya Jadi mohon berhati-hati Kadang-kadang memang pertanyaan itu Mancing-mancing Sehingga ustad-ustadnya itu Juga suka ke pancing Antum nanti jangan pancing saya Suka ke pancing-pancing Tapi mancing-mancing pertanyaan itu Memang sudah dari dulu Sehingga sebenarnya yang harus cerdas memang ustadnya Dia harus tahu dia lagi dipancing Seseorang datang ke Imam Ahmad Imam Ahmad itu berpendapat Kalau seseorang mimisan Keluar darah dari hidung Maka batal sholatnya Lagi sholat Batal sholatnya Keluar darah dari hidung mimisan Harus butuh Tapi Imam Malik Imam Malik mengatakan tidak batal Terusin aja silahkan dibersihkan Tapi teruskan sholatnya Imam Malik Ada orang datang ke Imam Ahmad Nanya Apakah saya Boleh sholat Di belakang orang Yang Yang Mimisan keluar darahnya Apa jawaban Imam Ahmad? Harusnya Jawaban beliau tidak Arti sholatnya batal loh Harus diganti Itu kan pendapat beliau Itu imam batal Karena keluar mimisan Harusnya diganti Begitu Tapi bukan itu jawabannya Ini Ulama itu begini Tidak gampang kepancing Apa jawaban Imam Ahmad? Bagaimana saya tidak sholat Di belakang imam besar Sekelas 6 Malik Itu jawaban Ngerti tidak? Tidak ngerti Ngerti ya? Ngerti ya? Imam Ahmad nampaknya membaca Ini orang Nampaknya Mau cuma ngadu doang Wallahualam Tapi artinya bahwa Sampai Imam Ahmad mengatakan Apakah saya tidak sholat Di belakang imam besar Sekelas imam Malik Begitu ya Tuan-tuan Waktu saya habis ini Jadi Masya Allah Contoh Ulama di luar biasa Dan betapa hati-hatinya Dulu orang bicara Kepada ahli ilmu itu Hati-hati Bicaranya Pak Sangat berhati-hati Lihat Pak Sebagai penutup ini Saya mau bicara tentang Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah itu Tinggal di Di Kota Kufah Irak Kufah Kufah itu Kalau di ilmu hadis Itu kota yang spesial Kenapa spesial Para ahli hadis Mengatakan Kalau hadis Masuk ke Kufah Terus keluar lagi Diriwayatkan Keluar dari Kufah Maka berhati-hatilah Karena hadis yang tadinya Cuma sejengkal Dia bisa sehasta Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Ditambah-tambahi sama orang Kufah itu Karenanya Imam Abu Hanifah Tinggal di sebuah kota Yang beliau sulit Untuk mendapatkan hadis-hadis Sohih itu Ketika sulit seperti itu Maka Allah memberikan Kecerdasan luar biasa Pada Imam Abu Hanifah Sehingga dikenal dengan Madrasah Ahli Ra'i Itu ahli logika Mereka-mereka itu luar biasa Dan hikmahnya luar biasa Para kodi Para hakim Itu banyak sekali Dari madhab Hanafi Karena mereka terbiasa Memainkan Memainkan akar logikanya Imam Abu Hanifah punya murid Punya murid Diantang muridnya adalah Kodi Abu Yusuf Dan murid satu lagi Muhammad Hassan Syaibani Itu disebut sebagai Sohibah Abu Hanifah Kodi Abu Yusuf punya murid Isam bin Yusuf Yang Murid ini Berarti kan Kalau dengan Imam Abu Hanifah Posisinya cucu Cucu murid Ini Pak Sangat sering berbeda pendapat Dengan Abu Hanifah Di pendapat-pendapatnya Tentu tidak Sudah meninggal Abu Hanifah Sangat sering berbeda pendapat Padahal jalur ilmu gurunya Kan jalur ilmunya Abu Hanifah Ketika ditanya Mengapa kamu sering Sekali berbeda Dengan Imam Abu Hanifah Dia mengatakan bahwa Lihat kalimatnya Pak Tidak mengatakan Karena ini hadis Karena ini sahih Karena kita diharuskan Mengikuti sunnah nabi Tidak begitu jawabannya Padahal itu yang beliau lakukan Sebenarnya Kan tadi Imam Abu Hanifah Menghindari hadis Karena sulit Apa kalimatnya Kalimatnya Allah memberikan Keistimewaan pada Imam Abu Hanifah Lihat cara bicaranya Antum belajar Nyusun kata-kata Kalau tidak Antum belajar ulang Bahasa Indonesia Kalau belum Jangan berkata dulu Kan kita berbahasa Indonesia Allah memberikan kelebihan Pada Imam Abu Hanifah Allah berikan beliau Kecerdasan yang luar biasa Sehingga beliau Menguasai seluruh Madarik Jadi seluruh lini Seluruh sisi ilmu Dan Saya Orang yang tidak memiliki Kemampuan seperti itu Sehingga apa yang beliau lihat Apa yang beliau putuskan Berbeda dengan Apa yang saya putuskan Bisa gak ngomong gitu Udah Jangan usah berantem Betulan siapa Adab Adab terhadap ahli ilmu Ini Subhanallah biasa Dan Seperti itu Satu hal yang Istimewa Dan Silahkan diskusi Silahkan dialog Silahkan Karena perbedaannya harus Didialogkan Didiskusikan Tapi jaga adabnya Muhammadin Hasan Syaibani Ketika Datang ke Madinah Ketemu Imam Malik Itu kan muridnya langsung Imam Abu Hanifah Di Kufa Datang ke Madinah Itu sampai Beliau mengatakan Saya mengubah Keyakinan saya Pada beberapa Permasalahan Di antaranya Wakaf Tema Wakaf Imam Abu Hanifah Itu Beliau berpendapat Menolak Wakaf Karena bagaimana Caranya kepemilikan Sesuatu Dikeluarkan dari Seseorang Tapi tidak masuk Ke seseorang Kan Wakaf itu gitu kan Wakaf itu kan Bodelnya Begitu Karena Wakaf itu Pada Allah Jadi begitu Barang saya Wakafkan Sudah bukan punya saya Punya siapa Tidak ada yang punya Itu kata Imam Abu Hanifah Tidak bisa Itu tidak bisa Begitu datang Ke Madinah Ketemu Imam Malik Bagaimana Wahai Imam Malik Menurutmu Ini sama semua orang Al-Hilmu Menurutmu tentang Wakaf Jawaban Imam Malik Seterhana Karena al-Hilmu Tidak perlu dialog Panjang-panjang Dia bilang Kamu lihat Semua Wakaf Nabi Para sahabat Masih bisa disaksikan Sampai hari ini Di Madinah Ini masjid Itu pasar Itu kuburan Ini semua Wakaf Nabi dan para sahabat Ini kebun Jawabannya seterhana Akhirnya beliau Mengubah pendapatnya Bagaimana dengan Adhan Karena Imam Abu Hanifah punya Ada riwayat Begini Begini Bagaimana cara adanya Jadi berdialog yang sangat indah Teman-teman Sewaktu saya sudah habis Membunuhkan Saya cuma ingin Menegaskan Membunuhkan contoh Menguatkan Apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Maman Hafizullah Ta'ala Saya kembalikan Pada Ustaz Selamat menikmati